Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Supri Bintang Di tabletbintang.com Oke Sekarang kita kedatangan sama si Kanisa Kanisa Yusuf Kanisa Yusuf ini mungkin sekarang sedang aktif Di acting ya Di dunia acting Kemarin belum lama ini dia main salah satu Webseries berjudul Teluk Alaska Teluk Alaska itu dimainkan sama Devano Siva Itu produksi MD Sekarang Si Kanisa ini Ingin bercerita sedikit tentang Proyek barunya yaitu Lagu terbarunya untuk Single 17 lamanya Kali ini dia tampil Di website 17 selamanya Tapi sebagai pengisi soundtrack Betul kan? Betul Kanisa Udah cantik, suaranya bagus Wuuu Terima kasih Kanisa ini Latar belakangnya juga memang Sebelum hijrah ke Eh, gak hijrah ya Sebelum dia cemplung ke Dunia acting Dia sebagai penyanyi Dia dikenalnya itu sejak ajang pencarian bakat nyanyi di The Voice The Voice tahun 2000 The Voice Kids tahun 2016 Nah, Kanisa cerita sedikit soal single terbarunya Boleh, boleh, boleh Berjudul apa? Selayakan manusia Selayakan manusia Gimana prosesnya kamu akhirnya bisa Involve ke 17 selamanya ini? Oke Sebenernya prosesnya Karena aku baru Aku masuk ke MD Terus sempet ketemuan Sama MD Music Awalnya kan aku Maksudnya ada di web series Dan sebagainya Cuman Karena aku dulunya juga nyanyi Jadi Ada kesempatan nih Buat ngobrol-ngobrol Sama temen-temen Tim dari MD Music Dari situ kita mulai coba cari Kayak ngulik Project apa yang bisa kita kerjainnya sama Nisha Karena Apa ya Project baru aja Karena sayang juga Aku udah lumayan lama nih Vakum musik Selama aku SMA Aku lagi Postpon semuanya Makanya baru mulai lagi Sekarang Dan kangen juga Bermusik Kangen nyanyi Dan lain sebagainya Akhirnya Pas banget Di saat Kita lagi meeting Itu ada Project ini 17 selamanya Jadi Dari situ Akhirnya Ayo kita workshop Ayo kita coba cari lagu Ulik lagu Dan lain sebagainya Akhirnya kita record Dan Udah deh Akhirnya ada sekarang 17 selamanya Tapi Kenessa Sebelum nyanyikan ini Emang Di MD itu Ditawarkan sebagai acting ya Untuk di Teluk Alaska Atau Emang sudah nyanyi duluan Maksudnya Di MD ini Di MD ini Pertama aku Di Kisah untuk Gary Terus Sejujurnya aku record 17 selamanya dulu Baru akhirnya aku syuting Teluk Alaska Oh Gitu Jadi Sebenernya Tapi Teluk Alaska Kita tayang duluan Jadi ini sebetulnya Udah agak lama Recordnya Agak pertengahan tahun lalu Terus aku selesai Beresin Lagu ini Kita syuting Teluk Alaska Baru sekarang Akhirnya kita promos 17 selamanya Gitu Kanessa ini kan Penyanyi Terus ke acting Nah Ada kesulitan gak Ketika lu harus pindah Wah Gue kan Basicnya Sebagai penyanyi Jujur Awalnya tuh Mungkin karena aku dulu SMP SMA Itu banyak Ikut drama musikal Jadi Kayak Awal dulu teater Teater Jadi Apa ya Sebenernya aku tertarik juga Dan suka Dan pengennya Bahal yang baru Sempat aku ada Project film Sama Despre Vano Terus Itu pertama Aku coba acting Di film Terus Apa ya Akhirnya aku ketemu Coaching Acting coach juga disini Ternyata acting coachnya Juga acting coach Aku di drama musikal Jadi Aku Lebih kagetnya Bukan dari musik Ke acting Tapi dari teater Ke perfilman Ke web series Karena itu kan Dua hal yang berbeda Walaupun sama-sama acting Tapi Itu Gestur Dan lain sebagainya Itu terlihat Sangat berbeda Jadi Itu adaptasinya Lebih berat disitu sih Dibandingkan dengan nyanyi Cuman Aku suka Dua-duanya sih Tapi Lebih detail teater sebenernya Lebih detail teater Dan pergerakan harus Sebenernya Kalau untuk ekspresi Dan lain sebagainya Lebih detail film Tapi kalau teater Pergerakan akan lebih besar Jadi Apa ya Karena harus menuhin panggung Jadi Penguasai juga Iya Harus Expressif lah ya Iya betul Nah Untuk Penonton Tablet Junang Kanesa ini juga Kan tarinya Dinyanyi dan acting Nah Untuk masuk ke dunia hiburan Itu Sempet gak sih Ada Ada pertentangan Dari keluarga Kanesa itu Untuk harus menutupi Tapi Dia juga seorang Putri dari Mantan Wakil Gubernur Di Jawa Barat Iya Iya betul Itu sempet gak sih Apa gak ada Pergunjingan Dari netizen Mentang-mentang Atau macem gitu Itu bukan Lebih kepada Papa yang dulunya Aktor ya Bukan lebih ke Nama besar dia Karena kalau politik Itu kan dua hal yang berbeda Itu udah Beda wadah lah ya Cuman kalau misalnya aktor Karena sama-sama di entertainment Aku justru Gak pernah liat filmnya Gak pernah nonton filmnya Gak pernah liat di acting Dan lain sebagainya Jadi mungkin karena Turunan aja Kali sama-sama suka seni Dari kecil Itu kata banyak orang Yang bilang kayak Ini kayaknya ngikutin Bapaknya Terus sebenernya Darah serinya mengalir Bisa jadi Cuman Aku sebenernya gak pernah Lihat Papa Gak pernah Menyontek lah ya Istilahnya Cuman banyak Apakah Nisha Ingin mendompleng Nama Papa Sebenernya gak Justru menurut aku Jadi privilege sendiri sih Walaupun memang Awalnya ketika aku Di Tidak dipungkir Kalau dapet Pergol itu Itu Walaupun aku Awalnya di Debus Emang banyak banget Apalagi aku masih 13 tahun Itu menurut aku Cukup berat Untuk anak seumur 13 tahun Yang mendapat Apa ya Istilahnya netizen Banyak-banyak Menghakimnya Betul Karena kan Mungkin aku merasa Ingin buktikan diri juga Kalau misalnya Gue bisa Sebagai diri gue sendiri Membawa nama sendiri Dan gak Dengan embel-embel nama Papa Dan lain sebagainya Karena waktu aku awal Masuk depositnya juga Papa gak tau Aku audisi Gitu Jadi dia tiba-tiba Taunya aku udah ada Jadi disitu Sama kayak disini juga Gak pernah Aku di MD juga Bukan karena Papa Tapi Papa gak tau Aku tiba-tiba ada disini Dan lain sebagainya Jadi support apapun Kilihan aku Sama itu positif sih Berarti bisa dibilang Papa itu bukan role modelnya Kanese Role modelnya Cuman tidak Berarti aku Melihat Karena Bukan karena Papa Tapi aku tetap Mengidolakan Papa Maksudnya dalam arti Seni acting itu Gak Ngekiblat ke dia gitu Setelah aku udah Nyemplung duluan Baru dia kasih arahan Biasanya kalau dia udah nonton Nanti dikasih saran Kayak gini Kayak gini Kayak gini Gitu Papa kan Papa kan udah berpengalaman Palingnya sudah tahu Pernah gak sih Memberikan batasan Ke Kanese Batasan dalam arti Jangan Ini Jangan ini Jangan ini Kamu kesini Gitu loh Sebenarnya Batasan tuh Dia lebih membebaskan aku Untuk mengambil Pilihannya Jalannya mau kemana Misalnya Jenrenya mau kemana Gitu ya Tapi dia tetap kasih Pandangan dia Menurut dia Disini plusnya apa Minusnya apa Disini plusnya apa Minusnya apa Terus Karena aku juga Bener Diskusi sangat open Karena aku juga Masih kuliah Jadi kayak Dia tetap Pendidikan tetap Nomor satu Tapi kamu harus Mengimbangi Karir yang kamu jalani Dengan pendidikan Kamu juga Gitu Jadi tetap Dikasih arahan Sebagai orang tua Tapi tidak Menjadi batasan Gak boleh ini Gak boleh ini Gak boleh ini Gitu Berarti Karena Mungkin juga karena Apa-apa pengalaman Gitu ya Yaudah Semakin dikungkung Semakin merontak Mungkin Betul Gitu Nah Kan dari The Voice Nah Papa Balik lagi nih Emang netizen Gak ada yang Gak ada yang ini deh Mulutnya tuh Apa bebas Bener Kamu sendiri tuh Ketika mendapat Umur 13 kan Ketika mendapat Hujatan atau Bullian itu Gimana Jujur dulu Itu Apa ya Kalau sekarang Mungkin bahasanya Kena mental Tapi aku Gak ngomong ke Papa Gak bilang Gak ngeluh lah Aku lebih Nge-keep sendiri Cuman Seiring berjalannya Waktu Menurut aku Dari situ aku belajar Untuk lebih dewasa aja Menanggapi hal-hal Seperti itu Karena menurut aku Setiap orang Bisa berpendapat Tapi Akhirnya Di umur yang Mesti 13 tahun Mungkin aku Sudah bisa lebih dewasa Dibanding temen-temen yang lain Mungkin belum mengalami Hal yang sama Jadi Aku lebih ke Berusaha untuk Yaudah Kita ambil Hikmahnya Dan aku berusaha Untuk membuktikan Bahwa sebenarnya Omongan mereka itu Tidak seperti apa yang Kenyataannya gitu Dan itu di umur 13 tahun Mungkin jam terbang juga Ngaruh Tapi Setidaknya aku Di saat itu Berusaha untuk Memberitahu Ke temen-temen Di luar sana Bahwa Memang disini Passion aku Ini yang aku inginkan Aku kan membuktikan I'm giving my best Kayak I'm trying To give my best Semaksimal mungkin Yang aku bisa Untuk memberi karya Untuk temen-temen Di luar sana gitu Memang Ya paling gak sih Kanisab sudah membuktikan Apa yang dianggap Selama dulu-dulu Sekarang Artinya Kanisa sendiri Pilih mana sih Musik sama Acting Ini yang pertanyaan Menurut aku berat banget Banyak banget Selalu nanya kayak gini Kenapa ya Mungkin karena basic Aku awalnya memang nyanyi Jadi Mungkin sampai kapanpun Aku akan tetap Enjoy nyanyi Tapi Acting at the same time Saat ini Mungkin aku lagi suka Jadi lagi Gemar-gemarnya Untuk mengulik Gimana ya Acting itu serunya Kayak gimana Dan ketemu banyak temen-temen baru juga Aku belajar juga Dari temen-temen Lawan-lawan main juga Jadi Selama ada kesempatan Kalau dua-duanya bisa jalan barengan Kenapa tidak Tapi kan nanti Misalnya nih Kuliah masih jalan Kuliah Aku balikin ke aku Keputusan aku Cuma karena aku dari Kecil Tetap Aku punya prinsip Untuk mengutamakan pendidikan dulu Aku SMA Kemarin Cepet post-book Aku di SMA 8 Jadi agak Akademik Akademik agak berat Jadi aku harus ninggalin dulu Yang lain-lainnya Karena memang Aku pingin Untuk memaksimalkan pendidikan Aku di saat ini Sekarang aku sekarang Ada di UI Aku masuk ke UI Di hubungan internasional Dan aku Mungkin sekarang Saat ini Aku memanfaatkan Karena lagi online Jadi lebih mudah Untuk aku bisa kelas disini Kelas disana Jadi kelas di lokasi Juga masih bisa Sebisa mungkin Dan di Manajemen aku Juga fleksibel banget Untuk Dimengerti juga Kalau misalnya Aku lagi kuliah Dan lain sebagainya Jadi kita ambil jadwal Di saat aku libur Atau Di hari-hari Di mana aku lagi Gak ada kelas Gitu sih Karena aku Belum Apa ya Prinsip aku Tidak untuk meninggalkan pendidikan Si Gitu Pokoknya Tetap penting menurut aku Pasti papa juga Pasti dong Mungkin harus pendidikan Betul Karena dia juga komisi 10 Sekarang Komisi pendidikan Jadi Kebetulan pernah Ketemu pernah Wancara papa dulu Emang papa tuh Kelihatan cerdas Saya suka kayaknya Terus tegas Tapi seneng-canda juga Benar-benar Banyak yang bilang Saya ini Jiplakan Ya Ini kan soal pendidikan Nah kita balik lagi Agak sedikit Agak yang Sensitif Kanisa sendiri Gimana soal hubungan asmaranya Asik Waduh Gimana tuh Maksudnya Tidak memikirkankah Atau hanya Just karir Oh enggak sih Sebenarnya enggak memikirkan juga Just karir juga enggak Cuman kayak Maksudnya Aku masih Aku lagi di masa kuliah Lagi masa ketemu teman-teman Banyak Jadi kayak Berteman dengan banyak orang Kita perlu As networking dulu Mungkin suatu saat Kalau misalnya Emang ada yang nyambung Dan kayak Pas gitu Kan nanti akan datang Sendirinya Kita go with the flow dulu aja Tapi sejauh ini Memang ada yang dekat Pasti ya Banyak yang dekat Maksudnya kan kita Berteman dengan semua orang ya Dekat dengan ya Buat fansnya Kanessa Gitu Oke Kanessa Seru sebenarnya Emang ngobrol sama Kanessa Cuman Mungkin Kanessa Juga punya sibuk lain Oke disini aja Dulu Kanessa Ada salam buat netizen Yang pernah Membuat Kanessa Kena mental Ini penting nih Penting sih Tapi justru aku ingin Bilang terima kasih Sama teman-teman Karena Dari Peristiwa itu Aku jadi lebih belajar Lebih belajar untuk Ya Lebih belajar untuk Menahan diri Lebih belajar untuk Lebih dewasa Belajar juga Untuk Apa ya Berusaha untuk Membuktikan bahwa Gak cuman untuk Membuktikan ke orang lain Tapi untuk diri sendiri juga Kalau misalnya Memang aku bisa Dan aku mau Berusaha Mau belajar Di Apa ya Di bidang yang aku Takuni saat ini Karena kalau misalnya Tidak melalui masa itu Mungkin aku tidak Karakter aku Tidak akan terbentuk Seperti saat ini Dan Apa ya Kata orang kan Pengalaman itu Guru yang paling baik Jadi Terima kasih untuk Teman-teman semua Tapi Semoga ke depan ini Aku bisa terus memberikan Karya yang lebih baik lagi Amin Dan bisa diapresiasi Dan dihargai Dan juga disukai Sama teman-teman dulu Berarti bisa dibilang Kan Esa Menghargai prosesnya Betul Amin Amin Oke Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Terima kasih kan Esa Iya Sama-sama Sama-sama Sampaij